Kita semua tahu perang yang berlangsung panjang akan merugikan semua pihak, baik yang berperang maupun negara tetangganya. Bahkan kalau negara yang berperang adalah negara penghasil atau negara produsen akan berpengaruh ke seluruh dunia efeknya. Dalam perang di Ukraina kali ini, Rusia adalah negara besar, negara super power. Ketika Amerika melakukan sanksi ekonomi, ternyata dalam waktu beberapa minggu setelah dilaksanakan, bukan Rusia yang tertekan secara ekonomi, ternyata malah pengusaha Amerika banyak yang merugi. Donald Trump musuh politik Partai Demokrat dan Biden di tahun 2024 nanti, di mana dia akan menjajal sekali lagi dirinya untuk menjadi kandidat dari Partai Republik. Ketawa terbahak-bahak meledek Biden dengan kebijakan melakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia tersebut. Dan benar, saat ini berbalik merugikan pengusaha Amerika. Mengapa? Karena Starbucks yang berjumlah 1.200 gerai harus angkat kaki dari Rusia. Namun, kafenya masih berjalan dikelola oleh pihak Rusia. Tinggal ganti nama dari Starbucks menjadi Sarbak. Begitu juga KFC harus hengkang dari Rusia. Diganti logonya saja sama perusahaan mitranya tersebut, yang malah mendapat windfall 100% untung. Milik sendiri semuanya sekarang. Jadi Siberian Fried Chicken kalau nggak salah namanya. Di sisi sosial media, IG, FB, kehilangan lebih dari 9% income mereka dari Rusia. Juga misalnya Heineken Beer, Food, perusahaan Chips. Dan banyak lagi bidang usaha yang berusaha di Rusia dalam hitungan global. Kehilangan 10% sales dunia mereka rata-rata. Yang paling parah adalah industri high technology. Karena chips banyak datang dari Rusia. Juga industri aviasi penerbangan yang titaniumnya 80% datang dari Rusia. Intinya malah memukul balik Amerika. Memukul balik Inggris. Karena itu EU atau Uni Eropa, Eropa Barat, tidak menjalankan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Takut Eropa Barat mah sama Rusia. Bahkan Indonesia kali ini benar tidak melakukan sanksi ekonomi tersebut. Seperti halnya Tiongkok. Walau Indonesia transaksi dengan Rusia secara total nasional merupakan kira-kira di bawah 45% transaksinya. Menjadikan tidak ada gejolak ekonomi di Indonesia. Apalagi ada 30 ribuan warga Rusia di Bali yang diperkirakan dalam 6 bulan ke depan akan menambah menjadi 50 ribu orang warga. Ini sisi positif. Mereka itu bawa uang dan bawa keterampilannya ke Indonesia. Sekarang kita bahas apa yang media barat lakukan terhadap Rusia yang digiring dengan citra negatif. Namun seperti halnya rakyat Indonesia sudah pada pinter semua warga dunia. Tidak terlalu pengaruh terhadap berita mainstream barat yang berisi propaganda sisi barat. Dimana media Indonesia yang besar-besar adalah perpanjangan tangan media barat. Sekarang rakyat dunia juga seperti Indonesia. Makin pintar. Media barat mengatakan dalam 1 bulan lagi Rusia akan bangkrut karena biaya perang 30 bilion dolar perharinya atau 45 triliun rupiah perharinya akan membuat bangkrut Rusia. Kita buktikan dari fakta lapangan di awal bulan Februari dalam peta satelit tepat sebelum penyerangan. Diperkirakan ada 190 ribu tentara 1.800 tank 2.700 kendaraan logistik seperti truk, truk tangki, truk pangan dan berbagai amunisi terdata di lapangan. Ketika kemarin di akhir bulan Maret foto satelit wilayah yang sama di perbatasan Rusia-Ukraina tersebut terdapat kem tenda yang masih berpenghuni. Sekitar 30 ribuan tentara kendaraan tank lapis baja ada sekitar 800-an truk logistik ada sekitar seribuan. Hal ini mengejutkan pengamat militer dunia. Diperkirakan ternyata Rusia hanya mendeploy dan menggunakan 60% pasukannya masuk ke Ukraina. Bisa dibayangkan ternyata Rusia hanya menggunakan 16% kekuatan pasukannya ke Ukraina dari 1,2 juta tentara aktif Rusia dan untuk menyerangnya bahkan hanya menggunakan 13% pasukannya saja. Pengamat militer dunia berkesimpulan bahwa Rusia bukan menganggap enteng Ukraina tetapi membuat NATO berpikir keras terhadap Rusia bahwa dengan menggunakan 16% tentara saja Ukraina sudah takluk bagaimana NATO berani masuk ke Ukraina berapa banyak yang dikirim tentara NATO ke Polandia misalnya sebagai ground troop pasukannya. Apakah mau rakyat Polandia ada 400 ribu tentara NATO yang bisa membuat negaranya ambiar-maktiar dan mendeploy 400 ribu tentara di Polandia oleh NATO kira-kira memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Sementara Rusia menambah pasukannya menjadi 400 ribu ke bela Rusia bisa dilakukan hanya dalam 3 bulan. Polandia itu keburu diserang dan dibumihanguskan oleh Rusia sebelum tentara NATO berkumpul. Kembali ke perbatasan Rusia-Ukraina dengan gerakan yang bolak-balik tentara menjadi selalu segar. Serangan tidak boros hanya roket untuk membumihanguskan bangunan militer, bangker amunisi Ukraina juga cadangan makanan serta tekanan psikologis ke warga sipil dengan ditembaknya ke bangunan-bangunan sipil. Ternyata diperkirakan biar perang Rusia hanya 3 bilion dolar per harinya alias 4 triliunan rupiah per harinya. Ini juga mengapa pesawat tempur udara Rusia hanya sesekali dipakai itu pun yang hypersonic yang di atas supersonic tentunya. Terbang bisa sampai 3-4 kali kecepatan suara. Juga armada laut sebagian saja di Laut Hitam dan Laut Baltik yang dioperasikan. Karena memang biaya operasi pesawat dan armada laut itu mahal. Perang darat, infantry, sniper, logistik darat semua perangnya itu biayanya lebih murah. Dan juga kita semua tahu setiap kenaikan 10 dolar per barelnya Rusia itu untung 1 bilion dolar per harinya dari bisnis minyak. Alias kalau harga minyak mentah 106 dolar hari ini naik ke 116 Rusia untung 1 bilion dolar per harinya. Jadi, kalau memang perlu biaya maksimum lagi ya tinggal geret aja ke 136 dolar per barelnya untungnya 3 bilion dolar per harinya. Ya perang tersebut bisa bertahan selamanya bagi Rusia. Impas perangnya nggak rugikan kantong APBN-nya Rusia. Emangnya negara ya guludah.